Pemirsa konflik sengketa tanah masih berkejolak di Kabupaten Moro Jambi. Kamis pagi, sejumlah warga yang tergabung dalam masyarakat peduli hukum mendatangi pengadilan negeri sengeti. Melakukan aksi demonstrasi dalam aksi tersebut, mereka meminta pengadilan negeri sengeti untuk memutus kasus pidana yang menimpa BNICS dengan adil dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Inilah suasana di kantor pengadilan negeri sengeti, di mana puluhan warga melakukan aksi demonstrasi kamis pagi terkait persoalan sengketa tanah sejumlah warga yang tergabung dalam masyarakat peduli hukum mendatangi pengadilan negeri sengeti. Mereka meminta pengadilan negeri sengeti untuk memutus kasus pidana yang menimpa BNICS dengan adil dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Mereka menilai adanya kejanggalan dalam kasus sengketa jalan di RT 7, km 68, desa Sukoawinjaya, di mana diketahui BNICS ini ditangguhkan penahanannya lantaran ada gugatan perdata yang juga diajukan terhadap tanah atau lokasi yang saat ini dalam objek sengketa. Belum ada keputusan atas kasus yang saat ini tengah ditangani oleh pengadilan negeri sengeti tersebut. Deket tahu memang saat ini ada dua perkara yakni pidana dan perdata. Namun belum ada putusan terhadap BNICS baik pidana maupun perdata terkait dengan alasan melakukan penahanan terhadap tersangka adalah alasan subjektivitas sesuai aturan. Humas pun menjelaskan proses hukum yang tengah berlaku baik pidana maupun perdata jika ingin meminta penangguhan penahanan dilakukan sesuai norma hukum yang berlaku. Disampaikan oleh Rojali selaku perwakilan warga, sesuai segel yang dipegang oleh orang tua Beni, lokasi tersebut masih merupakan tanah masyarakat yang disegel pada tahun 1974 dan belum ada bukti sah yang mengatakan bahwa itu adalah jalan umum. Silakan untuk masyarakat menengah hati, tetapi yang adu di belakang itu tadi mereka ingin kejelasan. Kalau untuk masyarakat mereka tidak akan menghambat. Nah dengan adunya gerak itu oke kesempatan dibuatlah portal oleh saudara Beni. Nah dibuat portal mako desa melalui Pirdaus ini tadi mengadokan mungkin semacam rapat lah sehingga itu dicopot, dibongkar. Diantar kelah kepada aparat penanggap hukum itu laporsek sekalian berjalan prosesnya melaporkan, menutup jalan umum. Nah tetapi kita sama-sama tahu ya namanya jalan umum itu harus jelas, harus terdaftar. Untuk diketahui lantara pemasangan portal tersebutlah, Beni CS dilaporkan ke polisi. Beni CS pun ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan melanggar pasal 192 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun. Lovia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.